Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kisah ini berjudul Guru Sekumpul Menangis saat Didatangi oleh Rasulullah SAW Kisah karumah abah guru sekumpul selalu dikenang para muridnya Mereka menjadi saksi ihwal kewalian abah guru sekumpul Yang memang dirasakan semua kalangan khususnya para murid Salah satu muridnya itu adalah Almarhum Guru Ahmad Bakri Guru Bakri mengisahkan karumah dan keistimewaan abah guru sekumpul Dengan sepenuh kejujuran dan kesantunan Waktu itu aku bertemu ke rumah abah guru sekumpul Dan aku lihat di depan ada orang tua yang duduk menunggu untuk bertemu abah guru Karena belum dapat izin dari kondam Orang tua itu menunggu di depan rumah saja Aku pun masuk bertemu abah guru Waktu kami berbincang-bincang Abah guru berkata Bakri kita main tebak-tebakan yuk Coba kamu tebak Siapa orang yang menunggu di depan itu Beserta nama istrinya Lalu dari mana asalnya Dan mau apa dia kesini Lalu guru Bakri berkata Tidak tahu abah Saya baru pertama kali Ketemu dengan orang itu Lalu abah guru tertawa sambil berucap Namanya itu Bakri Alamatnya di jalan ini Orang barabai Kesini hendak minta air penawar Soalnya ada keluarganya yang sakit keras Guru Bakri kembali melanjutkan kisahnya Aku Lalu menemui orang itu Dan bertanya Siapa namanya Alamat rumahnya Dan hajatnya kesini Dan memang benar sekali Apa yang diucapkan abah guru itu Semuanya benar Padahal Abah guru sekumpul Baru pertama kali bertemu Itu Karena abah guru kasyaf Dan tahu Apa yang ada di dalam hati orang Pernah juga Ada seorang habaib Yang bertemu ke abah guru Pakaiannya Seperti pakaian Orang yang mau ke kondangan Pakai baju hem Dan celana panjang Necis sambil baucap Abah guru berkata Tidak usah bicara begitu Aku tahu Orang itu habib Atau tidak Maka Habib itu pun terdiam Karena merasa malu Kurang adab dengan abah guru Guru Bakri kembali berkata Munafik bila aku berdusta Kemarin Aku bertemu dengan abah guru Dan beliau berkata Bakri Hari sabtu kemarin Waktu majelis Pengajian ibu-ibu Aku bermaksud Ingin menyenangkan mereka Para jamaah Jadi Aku mau melawak Sengaja aku berpakaian Tidak seperti biasanya Aku pakai jas Pakai kopiah hitam Dan pakai kacamata hitam Sehingga Ibu-ibu itu Tertawa melihat penampilanku Tapi Tidak beberapa lama Aku melihat Rasulullah Hadir dan datang kepadaku Sambil memeluk Dan menciumku Aku kaget Dan menangis terisak-isak Di tengah majelis Ibu-ibu itu Karena Aku merasa tidak pantas Dipeluk dan dicium Rasulullah S.A.W Jadi Aku yang dari awal Berniat Ingin melucu Malah menjadi menangis Di majelis Ibu-ibu itu bingung Kenapa aku jadi menangis Mereka tidak tahu Itu semua Karena hadirnya Rasulullah S.A.W S.A.W Syekhona Abah Guru Sekumpul berkata Sekiranya Kalian dibukakan hijab ini Maka Kalian akan lebih banyak menangis Daripada tertawa Dan lebih banyak begadang Untuk ibadah Sedikit tidur Karena yang kalian lihat Akan membuat kalian Lebih banyak menangis Daripada tidur Demikian Kisah Abah Guru Sekumpul menangis Saat didatangi Oleh Rasulullah S.A.W Semoga bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menangis Janganis Janganis Terima kasih.